Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang teman-teman Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang sesuatu apa Dimudahkan segala urusan Dilancarkan rezekinya Dan selalu bahagia Dan tak lupa saya doakan kepada teman-teman yang sedang mengalami sakit Segera disembuhkan dan bisa beraktifitas Seperti biasa Oke teman-teman kali ini sebelum ke dapur Aku mau mereview tentang Tanaman anggurku ya teman-teman Yang kebetulan saya dibantu Ditanamkan sama abangku Yang suka menanam Karena saya Kalau menanam itu Ya bisa tapi hasilnya mungkin Ya kurang memuaskan Pokoknya saya dibantu oleh abangku sayang Ditanamkan anggur Nah Ini lokasinya atau tempatnya itu adalah Bekas kandang ya teman-teman Bekas kandang perbutut yang sudah dipongkar Yang sudah tidak digunakan lagi Alasannya kenapa ditanamin anggur Karena ini memang tempatnya Tidak seluas Atau Tidak se Tanahnya itu tidak sedalam Kalau kita tanami Pohon-pohon yang tinggi ya teman-teman Ini karena bekas kandang itu Kanan-kirinya dulunya itu diberi kolam Air kecil seperti itu Biar Semut tidak bisa Masuk ke kandang Fungsinya seperti itu ya pada mulanya teman-teman Akhirnya karena dibongkar Kita beri tanah Nah Tanah itu kita fungsikan untuk menanam anggur Juga tanaman lainnya seperti tomat Capek Atau Sejenis Toga Tanaman toga ya teman-teman Tanaman Seperti Jahe Kunir Dan lain-lainnya ya Bisa ditanam disini Ini karena tempatnya memang Tidak seluas Dan tanahnya tidak sedalam Yang Di luar Karena ini Bawahnya itu juga ada Mesternya ya Jadi Harus Menyesuaikan Kira-kira tanaman apa Yang bisa tumbuh disini Nah Kita fungsikan Ini dengan menanam Seperti yang Saya videokan ini ya teman-teman Hasilnya Alhamdulillah Anggurnya juga Lumayan Banyak buahnya Dan Besar-besar ya teman-teman Karena ini variannya Varian yang besar ya Nah Seperti ini Buahnya Kita makan Cukup kita Gosok dengan tangan Dan kita makan Kita amplok Alhamdulillah Manis ya teman-teman Ini anggurnya Luar biasa Saya Kalau sedang Ada pesanan Kue Yang menggunakan Buah anggur Saya petik dari sini Kalau pas Ada yang Masak Tapi kalau pas Tidak ada ya Terpaksa beli Dan ini Teman-teman bisa lihat Betapa Buahnya Banyak sekali ya Perawatannya Memang Harus dirawat Dengan Memupuk Menyiram Dan Juga dipotong Ranting-rantingnya Itu ya teman-teman Kalau sedang Mau Membuahkan Tujuan saya Apa teman-teman Biar teman-teman Bisa terinspirasi Kalau ada Lahan Bisa digunakan Ditanami Dengan tanaman-tanaman Yang Bermanfaat ya Teman-teman Ini Juga Ada yang Masak Ada yang Masih hijau Dan ada yang Masih Berbunga Lihat ini Bunga ya teman-teman Alhamdulillah Tidak Mau Ngecewakan Ya teman-teman Ini Saya itu Kalau punya Tanaman Kayak berbuah Aduh Bangga ya Alhamdulillah Bangga sekali Sambil Petenteng Petenteng itu Kita lihat Tiap hari Kita tengok Dari Masih Bunga Sampai Buah itu Kita lihat Terus Alhamdulillah Ya Senang Sekali Nah Ini Ini Ya Allah Ini Sangat Ini Beda Beda Varian Ya Beda Apa Jenis Ini manis Sekali Enggak Enggak ada isinya Kalau yang ini Ya teman-teman Seperti ini Ya Mohon maaf ya Kalau memang Tempatnya Berantakan Ini memang Ya Memanfaatkan Tempat yang ada Jadi ya Tidak khusus Untuk menanam Anggur Seperti yang Di Perkebunan Ya teman-teman Jadi ya Mohon maaf Kalau Tempatnya memang Tidak seindah Perkebunan Dan Berantakan Tapi Alhamdulillah Sangat puas Dengan Buahnya Ya teman-teman Ini Merah Ada yang Hijau Mantap ya Teman-teman Sangat Menggiurkan Bagi Pecinta Yang Menanam Buah-buahan Ya Saya itu Orangnya Sangat Suka Sekali Bertanam Sebenarnya Teman-teman Selain Di dapur Masak Bikin Kue Saya juga Kalau ada Waktu Longgar Itu Ya Berkebun Ya Memanfaatkan Tempat Yang ada Ini Saya Di belakang Juga Selagi Menanam Apa itu Pisang Ya teman-teman Fungsinya Saya Bukan Ambil Buahnya Tapi Saya Sengaja Ambil Daunnya Untuk Bikin Kue Seperti Lemper Mendut Nogosari Dan Lain-lain Yang Jelas Kalau Cuma Butuh Sedikit Kita Tinggal Ambil Ya Teman-teman Kalau Mau Beli Itu Sungkan Mau Mengelungkan Mengelungkan Mengaturkan Uang Yang Sedikit Itu Sungkan Ya Gitu Maksud Saya Nah Kalau Cuman Sedikit Kan Bisa Ambil Sendiri Bisa Tanam Sendiri Maksud Saya Begini Teman-teman Kalau Ada Tanah Yang Sekiranya Bisa Ditanam Tanaman Yang Bisa Bermanfaat Untuk Kita Kenapa Tidak Ya Ya Pas Lagi Longgar Itu Kita Berkebun Ya Banyak Manfaatnya Nah Untuk Abangku Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Yang Sudah Membantu Saya Menanamkan Malah Rabu Itu Dibidikinkan Ya Teman-teman Kalau Ada Pisang Itu Kan Kulitnya Banyak Nah Kulit Pisang Itu Sama Abang Saya Diambil Kemudian Dijadikan Pupuk Organik Pupuk Yang Untuk Menyiram Untuk Memupuk Tanaman Tanaman Yang Ditanam Untuk Sendiri Itu Menggunakan Pupuk Organik Ya Jadi Aman Untuk Dikonsumsi Ya Teman-teman Baik Itu Cape Baik Itu Terang Itu Pupuk Buat Sendiri Nah Kalau Di Kandang Itu Ada Kotoran Burung Pas Kita Membersihkan Itu Kita Kumpulkan Kita Kita Buang Dengan Begitu Saja Kita Kumpulkan Kita Taruh Di Tempat Yang Tersendiri Nah Nanti Kalau Sudah Lama Baru Kita Bikin Pupuk Oke Teman-teman Begitulah Ceritanya Kali Ini Aku Review Atau Mengeksplore Tanamanku Ya Teman-teman Masih Banyak Lagi Tanamanku Apalagi Bunga 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 Insyaallah Lain kali Akan Saya Bidukan Ya Teman-teman Oke Lupa Ucapan Terima kasih Kepada Abangku Sayang Yang Sudah Membantu Menanamkan Pohon Anggurnya Dan Jangan lupa Bersyukur Syukuri Apa yang Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Dapur Raroyba Ya Teman-teman Bye Sampai